Petinju Australia, Josh Kambosos Jr. yang saat ini berusia 28 tahun sudah tidak lagi menandang julukan Heresius atau Ganas dia juga bukan sekedar seorang raja tetapi dia sekarang adalah Emperor Kaisar yang datang ke setiap negara untuk menginvasi dan memecudangi lawan-lawannya di sana setelah berhasil mengalahkan Tiofimo Lopez di Madison Square Garden New York pada Sabtu pekan lalu dia kemudian menggondol sambut gelar kelas ringan WBL, WBC, IBF, BPO, dan The Ring sehingga ia kini menjadi sasaran timbak untuk semua petinju di kelas ringan ataupun di bawah kelas ringan yaitu bulu super yang merasa dirinya perkasa sebut saja sang juara WBC Devin Hennie ataupun juara WBR reguler Gervonta Davis Rian Garcia, Vasil Lomasenko, dan Sakur Stevenson yang merupakan juara bulu kelas super WBO Kambosos mengatakan bahwa siapapun lawannya, ia ingin pulang dan membuat stadionya penuh sesak cukup menarik memang jika Kambosos bisa jumpa juara WBC kelas ringan yang kini berada di tangan Devin Hennie Hennie sebentar lagi juga akan bertarung dengan Joseph Jojo Dias, juara kelas ringan WBC reguler jika nanti ia bisa mampu mengalahkan sang juara maka Kambosos akan menyamai rektor petinju-petinju Australia lainnya seperti Lionel Rossi, Jimmy Carutus, dan Costa Sisul sebagai juara ambis Judith Kambosos sudah bertarung di banyak negara karena itu, ia bertekad ingin bertarung untuk mempertahankan gelar perdananya di tanah kelahirannya di Australia Saya ingin pulang dan membuat stadion penuh sesak untuk mempertaruhkan semua gelar dilihat oleh 80 ribu penonton di Sydney ataupun Melbourne itu langkah berikutnya, kata Kambosos sejak lama memang dos Kambosos ini ingin bertarung dan menghibur para fansnya secara langsung di Australia akan tetapi karena adanya pandemi covid, kemudian posisi tawar yang rendah sehingga hal tersebut kurung terjadi Kini mereka tak punya peluang saya akan tampil jika saya mendapatkan segala hal yang saya inginkan apapun yang ada di kepala saya, saya pertahankan, terus impikan dan mengwujudkannya Menurut Kambosos, David Haney adalah salah satu nama terbesar saat ini sehingga ia menginginkan untuk menjadi lawan David Haney berikutnya Saya ingin pertarungan dengan David Haney, namanya besar sekali Ia pemilik salah satu keping gelar WBC yang belum saya miliki Tentu saya juga penyandang gelar Francis Dean regulernya tetapi itulah pertarungan paling masuk akal, kita lihat saja Yang pasti, Kambosos kini bukan lagi pemburu gelar Ia kini adalah Kaisar, seseran tembak para jawarat-jawarat tinju di kelas ringan Saya punya semua sabu gelar, saya akan bertarung jika memang layak Akan banyak yang datang untuk mendapatkannya tapi mereka akan mendapatkan perlakuan yang sama seperti yang didapatkan oleh Tiofimo Lopez Terlepas dari hal tersebut, Kambosos mengatakan bahwa Saya akan terus lebih baik dan terus memperbaiki diri Tetap rendah hati, tetap fokus, tetap di gym untuk menyempurnakan skill yang saya miliki Soal rematch dengan Tiofimo Lopez, Kambosos menyebutkan bahwa tidak ada klausul rematch dalam kontrak mereka Ayah dari Tiofimo Lopez juga mengatakan bahwa anaknya ingin naik kelas dan mengejar Josh Tyler dan mengatakan mereka tidak ingin rematch dengan Josh Kambosos Tetapi kalau Tiofimo Lopez mau duel kedua ataupun rematch, Kambosos dengan terbuka melayaninya Saya tidak peduli dengan apa yang mereka inginkan Jika ia mau duel ulang, silahkan Jika mereka mau istirahat dulu, silahkan Terserah saja, tegas Kambosos Yang jelas, jika Kevin Henney menginginkan pertarung dengan Josh Kambosos Maka dia harus menangkan pertandingannya melawan Joseph Cucuk Dias pada Sabtu ini Karena jika dia gagal dan kalah, maka dia tidak berada dalam posisi tawar untuk menantang Josh Kambosos Pun sebaliknya, kemungkinan Josh Kambosos juga tidak berminat Jika Kevin Henney tidak memiliki sabuk gelar duara untuk dipertaruhkan Ya, kita tunggu saja